Intro Hai, jumpa lagi dengan Star Football, tempat berkumpulnya bintang-bintang lapangan hijau 6 pemain absen di laga perdana Timnas Indonesia akan menjalani laga perdana piala AFF 2020 melawan Kamboja Kami 9 Desember 2021 Namun, skuad Garuda kemungkinan besar tak bisa diperkuat 6 pemain Keenam nama yang dimaksud adalah Elkan Bagot, Egy Molnofikri, Nadio Argawinata, Rizky Rido, Hernando Ari, dan Rizky Dwi Mereka izin terlambat bergabung karena masih membela klub masing-masing Berdasarkan keterangan, staff timnas Elkan baru akan tiba di Singapura pada 7 Desember Lalu Nadio, Hernando, Rizky Dwi, dan Rizky Rido masih menyelesaikan pekan ke-16 Liga 1 2021 Sementara itu, Egy Molnofikri baru akan dilepas EFK Seneka setelah Liga Slovakia usai pada 18 Desember Artinya, winger berusia 21 tahun itu bisa bermain apabila timnas Indonesia lolos ke semifinal piala AFF 2020 Dengan situasi itu, hampir dipastikan 6 pemain itu melewatkan laga perdana Pelatih timnas Indonesia Sintayong sebelumnya juga telah mengabarkan keterlambatan amat asuhnya Saat ini, kami masih belum lengkap dengan 30 pemain karena Elkan, Egy, Nadio, Rizky Rido, Hernando, dan Rizky Dwi belum datang Namun kami akan mempersiapkan dengan baik, apalagi pemain yang ada saat ini sudah lama bergabung, kata Sintayong Pada piala AFF 2020, timnas Indonesia ada di grup B bersama Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja Hanya dua tim teratas yang akan lolos ke babak semifinal Ezra ungkap rahasia kondisi timnas Timnas Indonesia terus berlatih, mematangkan persiapan untuk piala AFF 2020 Seperti yang dilakukan di Stadion Bukit Gombak, Singapura, Sabtu 4 Desember 2021 semalam Para pemain diberi materi taktik dan dikompakan seperti melakukan rondol Salah satu striker timnas Indonesia, Ezra Walian, mengatakan mereka sedang beradaptasi dengan cuaca Pasalnya, skuad Garuda sebelumnya berlatih di Turki, jadi ada perbedaan dengan cuaca di Singapura Kami sedikit beradaptasi karena cuaca berbeda dengan saat di Turki Tapi kami senang berada di sini, kondisi saya oke dan kami berlatih dengan keras dan meningkatkan fisik dan lainnya Kata Ezra Walian Lebih lanjut, pemain milik Persib Bandung itu menegaskan sangat siap menjalani piala AFF 2020 Target pertama adalah menang atas Kamboja yang jadi lawan perdana di grup B pada 9 Desember nanti Saya pikir kami akan siap dan kami harus dapat 3 poin lawan Kamboja karena laga pertama yang penting Jadi semoga kami terus bertambah oke dan menang di laga pertama, tegas Ezra Walian Timnas Thailand menang, fans kecewa Meski berhasil meraih kemenangan atas Timur Leste di pertandingan pembuka fase grup A piala AFF 2020 Fans timnas Thailand tetap merasa kecewa Bermain di Stradio Nasional Singapura pada minggu 5 Desember 2021 malam waktu Indonesia Barat Thailand harus susah payah dalam menghadapi kuatnya pertahanan Timur Leste Mengandalkan pencetak gol terbanyak nomor 2 dalam sejarah piala AFF yakni Teh Rasul dan Indah Sejak menit awal, Thailand tidak mampu mencetak gol hingga babak pertama usai Skuat gajah perang baru bisa mencetak gol pada menit ke-51 lewat pemain pengganti patopial dan supacok di menit ke-81 Dilansir dari soha.fn banyak fans yang meluapkan kekecewaan di media sosial Mereka menganggap kalau timnasnya telah mengalami kemundurian karena 3 tahun terakhir Terhasil Dangda dan kawan-kawan mampu menang 7-0 atas Timur Leste Pemain Thailand bermain seolah-olah mereka tidak makan siang Saya pikir tahun ini 100% final Vietnam bertemu Malaysia Kami harus menerima bahwa tim-tim di Asia Tenggara telah meningkat pesat dan Thailand tampaknya melambat, tulis beberapa netizen Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update dari Tim Star Football Thank you and see you next time Terima kasih telah menonton